Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu semanal Kalian harus selalu semanal ketika melakukan atau mempraktekan Pembelajaran dari ustad-ustadah Terutama di pembelajaran EJOKA atau olahraga Pertemuan kita kali ini kita akan mempraktekan gerak memputar dan meneguh Nah, gerak memputar dan meneguh ini termasuk gerak dalam non-lokomotor Masih ingat apa itu gerak non-lokomotor? Ya, gerak yang ditandai dengan tanpa perpindahan tempat Ada apa saja di gerak memputar ini? Kita mempraktekan gerak memputar ini ada beberapa jenis dan macamnya Contohnya adalah gerak memputar kepala, gerak memputar lengan, gerak memputar pinggan, dan gerak memputar kumit Berikut adalah contoh gerak memputar kepala Semua gerakan dihitung dengan hitungan 1 x 8 Berikut adalah contoh gerak memputar lengan Dan berikut adalah contoh gerak memputar pinggan Nah, selain gerak memputar ini kita juga akan mempraktekan gerak meneguh Gerakan meneguh itu dilakukan dengan cara Satu, meneguh kaki di depan dada Yang kedua, menarik kaki ke belakang Dan yang ketiga, menarik kaki ke depan Ini adalah contoh video dari gerak meneguh kaki sebelah kanan dan kiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah gerak menepuk atau menarik kaki ke belakang Dan yang terakhir, ini adalah gerak menepuk kaki ke depan Nah, itu tadi beberapa gerakan yang dicotohkan oleh Us Agnes Yang harus dipraktekan oleh kalian Sangat mudah bukan? Baiklah, ditunggu tugasnya oleh Us Agnes Mudah-mudahan kalian bisa melakukan atau mempraktekan gerakan ini Sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Us Agnes Jangan lupa ketika kalian mempraktekan gerakan ini Kalian harus menggunakan baju olahraga dan sepatunya Sekian dari Us Agnes Tetap semangat dan jaga sholat, jaga diri dan membantu orang tua Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Salam olahraga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh